Oke teman-teman ini adalah merupakan video yang saya upload ulang ya untuk panduan pengisian DRH dan juga unggah dokumen pemberkasan di SSCN Dikarenakan pada video sebelumnya itu kualitas suara kurang jelas Oke teman-teman di video panduan ini berdasarkan dengan hasil dari live streaming yang dilakukan oleh BKN ya di BKN Official Yaitu mengenai bagaimana cara pengisian untuk DRH atau daftar riwayat hidup serta dokumen-dokumen yang akan diunggah pada SSCN untuk kalian yang lulus untuk CPNS 2019 ini Nah langkah pertama kalian langsung buka browser untuk masuk di web sscn.go.id Selanjutnya kalian langsung login dengan menggunakan nick dan juga password yang telah kalian gunakan ketika membuat akun SSCN di pendaftaran CPNS 2019 kemarin Dan setelah login seperti biasa akan muncul resumen pendaftaran kalian langsung aja scroll di bawah Nah jika kalian lulus pada CPNS 2019 ini maka akan muncul pesan seperti ini Isi pesannya selamat anda lulus seleksi kompetensi didang atau SKB Pengisian daftar riwayat hidup dapat dilakukan dari tanggal 6 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 Apakah anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS? Nah jika kalian ingin melanjutkan pemberkasan dan pengisian DRH kalian pastikan memilih ya kemudian mengklik tombol yang warna merah ini Tapi jika kalian ingin mengundurkan diri maka pilih tidak Maka secara otomatis akan muncul menu untuk mengunggah surat pengunduran diri kalian Oke kita langsung aja kembali disini pilih ya untuk melanjutkan Nah selanjutnya pilih tombol disini pengisian daftar riwayat hidup Dan tampilan yang pertama muncul yaitu pengisian data perorangan Dan yang pertama harus kalian upload atau unggah adalah pas foto kalian Dan pastikan pas foto yang kalian sediakan ini adalah latar merah dan kalian memakai pakaian formal ya teman-teman minimal kemeja Nah selanjutnya kalian pilih unggah untuk memilih file atau foto yang akan kalian unggah ke dalam SFCN ini Nah untuk memilih file kalian bisa langsung mengklik dua kali foto tersebut atau klik open di sudut kanan bawah ini ya Dan jika foto berhasil diunggah maka akan ada warning bahwa foto berhasil diunggah Kalian klik saja baiklah Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah disini ada biodata Ada beberapa yang bisa kalian edit disini Yaitu pengisian nama lengkap masih bisa kalian edit atau kalian perbaiki Siapa tahu ketika pendaftaran kemarin itu nama kalian kurang spasi atau ada gelarnya atau kurang sesuai dengan KTP Begitupun untuk gelar depan maupun di belakang masih bisa diedit Serta tempat lahir pada ijasa masih bisa diperbaiki juga Kemudian status perkawinan, nomor telepon, agama, email, nomor ponsel Semua itu masih bisa diedit Nah selanjutnya kita ke bagian bawah untuk mengisi alamat lengkap Disini kita mulai dari pengisian provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan Semua memiliki opsinya jadi kalian tinggal pilih aja Tapi kalau misalnya untuk kecamatan atau kelurahan kalian atau alamat kalian tidak berada di sistem Kalian bisa pilih lainnya dan kemudian kalian ketik alamat kalian disini Nah selanjutnya kalian juga harus mengisi tinggi badan, berat badan, warna rambut, ciri khas, bentuk wajah, warna kulit Serta apakah ada cecat tubuhnya Kemudian yang terakhir adalah hobi dan hobi apa yang dilakukan tersebut atau jenis hobinya ya Nah setelah data diri ini lengkap diisi Selanjutnya kalian scroll lagi ke bawah Disini kalian isi captanya Kemudian klik selanjutnya Nah yang kedua adalah mengisi data pendidikan Untuk data pendidikan ini sudah terisi Sesuai dengan yang kita isikan pada saat mendaftar di SSCN ya Jadi kita tinggal ubah aja kalau misalnya masih ada data yang kurang lengkap Seperti tempat atau kota dari sekolah kita Kemudian akreditasi pejabat dari sekolah tersebut dan lain sebagainya Sampai dengan gelar yang kita dapat dari sekolah tersebut Kita isi semua sampai selesai Kemudian kalian klik simpan Nah selanjutnya untuk tambah pendidikan ini Kalian tinggal klik Kemudian kalian bisa menambah pendidikan itu Satu tingkat di bawah dari pendidikan terakhir yang kalian masukkan di sistem SSCN ini Berarti kalau misalnya ini menggunakan S1 Di bawah S1 itu kan ada diploma Tapi kalau misalnya kalian tidak sekolah diploma Kalian dari SMA langsung ke S1 Berarti kalian isi saja disini Riwayat pendidikan di bawah S1 adalah SMA atau SLTA Selanjutnya kalian isi nama sekolah Alamatnya Kemudian akreditasinya Kotanya dimana Nomor ijasanya Tanggal ijasa Sampai dengan pejabat yang ada di sekolah tersebut Artinya pimpinannya ya teman-teman Nah selanjutnya kalian klik simpan Data selanjutnya adalah riwayat kursus Kalian langsung aja klik disini Tambah kursus Dan isi semua data-data yang ada disini Mulai dari nama kursus pelatihannya Sampai dengan institusi penyelenggaranya Tapi kalau misalnya tidak ada Kosongin aja ya teman-teman Nah kalau sudah kalian klik simpan Dan selanjutnya di bagian bawah Kalian klik selanjutnya Dan data yang ketiga yang harus diisi disini adalah pekerjaan Nah kalau kalian memiliki pengalaman kerja Kalian tinggal tambahkan disini Riwayat pekerjaan Jadi disini ada pilihan Itu institusi pemerintah Kalau memang institusi pemerintah Kalian pilih Tapi kalau swasta Kalian pilih swasta ya teman-teman Nah selanjutnya nama institusinya Sampai dengan pejabat atau pimpinan Di tempat kerja kita sebelumnya Nah kalau sudah diisi tinggal simpan Jika kalian memiliki penghargaan Atau tanda jasa Kalian tinggal tambahkan disini Riwayatnya Begitupun untuk prestasi Jika ada Kalian juga tambahkan Dan selanjutnya Jika data ini sudah kalian isi Keseluruhan Kalian tinggal klik selanjutnya Nah kita akan mengisi data berikutnya Yaitu data keluarga Disini ada data istri atau suami Untuk yang berkeluarga dan anak Serta orang tua juga Nah untuk pengisian data istri atau suami Maupun orang tua Kalau misalnya Kalian memiliki Istri atau suami Atau orang tua Yang berstatus PNS Maka pengisiannya itu Kalian tinggal isi saja NIPnya Serta namanya Baru kalian cari PNS tersebut Nah secara otomatis Semua data ini Akan terisi ya Kecuali kalau misalnya Bukan PNS Otomatis kalian harus Isi manual Mulai dari NIC Nomor KK Sampai dengan status Perkawinannya Nah jadi Tiap kalian mengisi datanya Tinggal tambah aja ya Teman-teman Kemudian kalian Masukkan data-data yang diminta Kemudian kalian Pilih simpan Begitu seterusnya Kalau misalnya semua data keluarga ini Sudah kalian isi Maka selanjutnya Kalian tinggal Mengklik lagi Tombol selanjutnya Yang ada di bagian bawah Dan data yang kelima Yang harus kita isi Adalah Riwayat organisasi Kalau kalian memiliki Pengalaman organisasi Tinggal tambahkan saja Data-datanya Lalu kalian simpan Nah selanjutnya Di bawah Pengalaman organisasi Ada keterangan lain-lain Disini kalian harus Memasukkan nomor SKCK Tanggal surat Keterangan Cita tangan Kepolisian tersebut Atau SKCK Kemudian pejabat Yang menandatangani SKCK Selanjutnya Ada pula Nomor surat Keterangan Jasmani dan Rohani Tanggal surat Sehat Jasmani dan Rohani Serta nama dokter Yang ada pada Surat keterangan Sehat tersebut Nah ada pula disini Nomor surat Keterangan Bebas narkoba Yang harus kalian Isi juga Tanggal suratnya Serta pejabat Yang bertanda tangan Nah untuk Semua surat ini Kalian harus Memastikan bahwa Suratnya masih berlaku Ya artinya Dia berlaku 6 bulan Dari waktu Kalian Mengupload Berkas ini Jadi kalau misalnya Sudah lewat Dari 6 bulan Otomatis sistem Akan menolak Berkas tersebut Jadi tidak bisa Melanjutkan Ke tahap berikutnya Setelah datanya lengkap Isi lagi captanya Lalu klik selanjutnya Dan data yang terakhir Yang akan kalian isi disini Yaitu Tentu saja Unggah dokumennya Tapi sebelum Mengunggah dokumen Kita baca dulu Warna yang ada disini Silahkan cetak Dan periksa Daftar rewet hidup anda Dengan cara Mendekan Kedua tombol cetak Di bawah Anda dapat Kembali ke menu Sebelumnya Memperbaiki data Dan mencetak kembali Daftar rewet hidup Anda apabila Terjadi kesalahan Sebelum mengakhiri Proses pengisian DRH Dengan menekan Tombol Akhiri proses pengisian DRH Berwarna merah Di bagian bawah Halaman ini Nah jadi Untuk Melihat Atau Mengkoreksi kembali Data-data Yang sudah kita isi Sebelumnya Kita bisa mengklik Dua tombol ini Yaitu Cetak data perurangan Dan cetak DRH Nah secara otomatis Daftar Kedua data ini Akan terdownload Nah kita bisa melihat Atau Mengkoreksi lagi Jika ada kesalahan Kita kembali Memperbaiki data-data tersebut Ya Nah selanjutnya Setelah kalian yakin Bahwa Kedua data tersebut Sudah sesuai Dan benar Pengisiannya Silahkan Print out Atau cetak Kedua data tersebut Karena selanjutnya Di daftar Rewayat hidup ini Ada dua poin Yang harus kita tulis tangan Dengan menggunakan Tinta hitam Dan juga huruf Kapital Nah jadi Yang harus ditulis tangan itu Dengan menggunakan Tinta adalah Nama Serta kabupaten Atau kota Tempat lahir kalian Nah selanjutnya Kita ke bagian Unggah dokumen Disini ada Delapan poin Atau delapan dokumen Yang harus kita Unggah Di SSCN ya Tapi untuk yang wajib Cuma tujuh Jadi satu itu Opsional aja Yaitu Surat keterangan kerja Jadi kalau kalian Tidak memiliki Surat keterangan kerja Nggak apa-apa Kalau kalian Tidak mengunggah Dokumen tersebut Atau dikosongin aja Tidak ada yang diunggah Itu nggak apa-apa Yang jelasnya Ketujuh dokumen lain itu Harus terunggah Ke SSCN ini ya Dan ada pun Untuk ukuran Dari Diunggah Adalah 500kb Dalam bentuk PDF ya teman-teman Jadi jangan sampai Lebih dari itu Karena otomatis Sistem akan menolak Nah yang pertama Disini yang harus Diunggah adalah Scan dari Ijasa asli Pendidikan terakhir kalian Sesuai dengan Kualifikasi pendidikan Yang kalian lamar Yang kedua adalah Hasil scan Dari transkrip Nilai asli Dari pendidikan Terakhir kalian Dan dokumen Yang ketiga Adalah Kalian harus Nge-upload Surat pernyataan Yang 5 poin Untuk surat pernyataan 5 poin ini Sudah saya jelaskan Di video sebelumnya ya Dan ini Semuanya Bermaterai 6000 Dan yang keempat Adalah Mengenggah dokumen SKCK asli Nah dokumen selanjutnya Yaitu Surat keterangan Sehat Jasmani Dan rohani Dari rumah sakit Pemerintah Dan dikeluarkan Oleh dokter Yang berstatus PNS Nah kemudian Dokumen yang selanjutnya Adalah Surat keterangan Bebas narkoba Nah yang ketujuh Adalah Surat keterangan Pengalaman kerja Kalau yang ini Seperti yang saya Sampai kan tadi Adalah opsional Jadi gak apa-apa Kalau kalian gak Mengenggah dokumen ini Kalau kalian memang Tidak memilikinya Nah yang terakhir Kalian harus Mengenggah File DRH Tadi Dengan data Perorangan Yang discan Dalam satu Berkas Satu file PDF Oke setelah Semua selesai Diunggah Kalian bisa Mengecek kembali Dengan melihat Dokumen-dokumen Yang diunggah tersebut Sebelum kalian Mengakhiri Proses pengisian DRH Nah setelah Semuanya yakin Sudah benar Kalian langsung Mengklik di bagian bawah Disini Akhiri pengisian DRH Nah secara otomatis Semua proses Pemberkasan kalian Sudah selesai Tapi misalnya Setelah kalian Mengakhiri Proses ini Dan ternyata Ada dokumen Yang salah unggah Maka peserta Sudah tidak bisa Mengubah Unggahan dokumen Tersebut Kecuali Oleh instansi Yang bersangkutan Bisa melakukan Koreksi Atau upload ulang Terhadap dokumen Yang salah tersebut Di Doku digital Oke sekian video Untuk hari ini Thank you for watching Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.